Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, update hari ini kelihatannya nggak terlalu banyak update yang menarik. Jadi, ada beberapa hal aja yang mungkin saya pengen take note buat teman-teman. Pertama, kita akan ada Jerome Powell speak this week. Sebenernya kalau misalnya saya lihat ya, teman-teman sekalian ini berdasarkan experience lah ya. Kita udah ngerasain beberapa kali speak dari orang-orang penting. Yang pertama ada ECB, European Central Bank. Ini sebenernya udah tadi ya, udah dilakuin. Ini speaknya sekitar jam 1 pagi. Itu Presiden Lagarde yang speak. Kemudian, besok sebetulnya itu akan ada speaknya dari Jerome Powell. Jadi, Jerome Powell, feature Jerome Powell itu bakal speak sekitar jam 12 lewat 40 pagi. Ya, ini berarti di hari Rabu. Lebih tepatnya di Selasa Malam, di Rabu pagi. Nah, sebenernya kalau kita ngelihat ini speak kita belum tahu. Dia akan ngomongin di mana, gitu. Karena beberapa waktu lalu kita pernah mendapatkan situasi di mana dia speak hanya sekedar untuk menjadi panelist aja di sebuah acara. Di mana yang diundang itu adalah orang-orang penting Central Bank sebetulnya. Tapi ternyata dampak atau impact terhadap market itu nggak terlalu sesignifikan ketika memang dijadwalkan. Khusus untuk speak mewakili The Federal Reserve atau FOMC kita bilangnya. Nah, so I don't know apakah pergerakan besok akan very volatile. Ya, volatilitas mungkin akan meningkat tapi kita belum tahu seberapa signifikan lah ibaratnya gitu ya. Tapi di compare dengan FOMC ya jelas. Akan lebih berasa sebenarnya di FOMC-nya sih. Nah, sebetulnya yang menjadi concern justru adalah di hari Kamis kita akan ada yang namanya EU Leaders Summit. Ya, European Union Leaders Summit. Jadi kayak pertemuan antara pemimpin-pemimpin di Uni Eropa itu bakal diadakan pada sekitar hari Kamis. Dan ini justru yang menjadi note penting. Plus, minggu depan kita akan ada CPI. Jadi sebenarnya the hot news event itu adalah di EU Leaders Summit kalau menurut saya sama di pekan depan CPI. Itu bakal menjadi satu note penting buat kita semua sama-sama memperhatikan progres transaksi yang sedang berjalan. Jadi istilahnya teman-teman boleh lebih waspada lah ibaratnya dalam melakukan transaksi. Gitu sih mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Nah, meanwhile untuk time frame daily kita udah ngelihat si Bitcoin akhirnya berhasil break dari si EME8 ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini EME8 udah berhasil di-break. Cuman ada reaksi yang menarik dari kisaran area support level di 22.790 ini. Jadi memang kita ngelihat Bitcoin kemarin berusaha untuk turun lebih jauh dari itu. Tapi akhirnya tertahan hari ini pun sama. Kita ngelihat pergerakan sepanjang tadi pagi itu sebenarnya sempat terendahnya itu di 22.600. Nah, menjelang closing pada perdagangan hari ini. Kita lihat teman-teman ya, Bitcoin itu berhasil rebound kembali sampai hampir bertahan di atas level 23.000. Jadi yang tadi saya perhatikan, ini waktu kita update ini sebenarnya pas posisi lagi live streaming, live streaming lagi, lagi live session juga sama teman-teman advance group. Dan kita lihat di sini sebenarnya terdapat semacam, ya what do you call it ya? Kayak semacam doji ya, semacam hammer pattern. Tapi yang pasti tail candle-nya yang saya suka itu kebawahnya lumayan panjang. Nah, kalau kebawahnya lumayan panjang itu kan berarti ada reaksi yang ditimbulkan pada area tersebut. Sama halnya kayak waktu kita lihat Bitcoin kena rejection dari 24.000 ya. Closing-nya itu akhirnya di bawah 24.000 dolar. Nah, ini adalah reaksi yang ibaratnya bisa menimbulkan aksi reversal. Atau istilahnya kalau karena terjadinya di atas ya kita bilang jadi ada potensi orang bisa berjualan gitu. Nah, sekarang pun posisinya sebaliknya. Karena terjadinya di dekat level of support-nya. Nah, dan kalau misalnya support-nya saya extend ke samping, ya ini ya menjadi support level yang paling pentingnya. Karena sebelumnya merupakan area resistance. Ya, resistance and then support becomes resistance and then sekarang setelah dia berhasil break become support lagi. Oke? Nah, jadi teman-teman sedikit menambahkan lah ya analisa dari yang kemarin saya sempat deliver ke teman-teman soal possibility of ABC correcting pattern. Dan sebetulnya di sini saya lihat ada konfirmasi lah yang bisa kita perhatikan dan kita pantau bahwa di sini progres pergerakannya itu sudah dalam bentuk wave 1. Ya, jadi teman-teman lihat wave 1, wave 2, and then ongoing wave 3, 4, and possible wave 5. Nah, untuk wave 5-nya sendiri menariknya nih teman-teman sekalian kalau gunakan yang namanya RSI. Kalian bisa lihat di sini terdapat yang namanya bullish divergence. Jadi, RSI-nya itu create yang namanya higher low, tapi kalau dari sisi si chart-nya itu create yang namanya lower high. Eh, sorry, lower low ya. Higher low, kemudian si chart create yang namanya lower low. Ini berarti sebetulnya ada yang namanya divergence atau bullish divergence. Dan ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa ada kemungkinan area ini akan menjadi bottom sementara untuk Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita perhatikan lagi pada time frame hourly-nya, sebenarnya 15 menit. Teman-teman tadi lihat ya, waktu kita lagi update di live session sama-sama teman-teman advance group, itu kita melihat ada sebuah potensi terbentuknya ascending triangle pattern. And then, ternyata ya, pada saat kita masih, ya baru selesai live lah ya, nggak lama berselang, itu kita melihat dia break, lumayan signifikan. Tapi, seperti yang saya take note juga di teman-teman advance terakhir waktu kita lagi live session, itu ada di sini, kita bisa lihat di sini adalah area lower high untuk wave 4 kita. Jadi, somehow di level itu bisa mendapatkan reaction. Dan kita melihat di sini, pada time frame 15 menit, ada shooting star sebanyak 2 candle. Dan setelah itu, kamu bisa perhatikan juga bahwa pergerakannya cenderung membentuk semacam symmetrical triangle pattern untuk time frame 15 menit. Nah, melihat dari pergerakan saat ini, kalau menurut pandangan saya, ini kita berada di posisi yang lumayan indecisive, kita bilang bahasanya. Kenapa? Karena satu sisi, seller-nya masih ada, di sana kamu bisa lihat rejection kembali masuk, tapi di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa ada buyers yang tertarik untuk beli di kisaran level 22.750. Nah, setelah si buyers yang masuk, kamu bisa lihat dia berusaha mempertahankan harganya di atas level daripada si EME 21, bahkan untuk time frame 15 menit. Meanwhile, untuk time frame 1 jamnya, ini kita posisinya baru aja terjadi bull cross. Jadi, kita masih belum bisa mengambil kesimpulan, tapi kalau misalnya harga bertahan di atas EME 21 dan somehow dia break lagi dari area resistance yang saat ini menahan laju penguatan pada Bitcoin, ini berarti ibaratnya untuk posisi konfirmasi kita udah dapatkan ya. Jadi, istilahnya di sini wave 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk C wave corrected pattern. Ya, di sini wave A, jadi 1, 2, 3, 4, 5, ABC, and then 1, 2, 3, 4, 5. Jatuhnya jadi running flat atau istilahnya yang kita bilang, ya running flat lah ya bahasanya. Kalau dalam ABC corrective wave ya, itu adalah yang namanya running flat, expanded flat atau irregular flat, dan ada yang namanya regular flat corrective waves aja. Nah, kalau lihat kayak gini, ini jatuhnya kayak potential untuk running flat, dan kalau misalkan demikian sekali lagi ya, kita butuhkan konfirmasi adalah berhasilnya Bitcoin break pada area 23 ribu dolar. Jadi, dia break, and then dia masuk ke dalam retest, bisa bertahan di atas 23 ribu. Itu bakal jadi opportunity untuk kita manfaatkan kembali pada beberapa altcoins yang masih memiliki peluang cukup baik, seperti misalnya di OP, kemudian di Matic, dan ada beberapa coin lainnya seperti Alpha. Alpha terakhir kita sempat bahas ya tadi ya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Alright, BNB juga sampai, saat-saatnya BNB juga lumayan, lumayan menarik untuk bisa dimanfaatkan. Begitupun untuk Ethereum ya, ini top 5 coin, kecuali Bitcoin. Saya lihat yang lain memiliki opportunity untuk dimanfaatkan. Dan sebenarnya Bitcoin pun sama, jadi kita tinggal menunggu aja reaksi yang ditimbulkan oleh pergerakan market pada pergerakan kali ini gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita berbicara sedikit invalidation scenario, artinya kalau misalkan ini terjadi, berarti potensial untuk Bitcoin rebound itu menjadi semakin kecil. Yaitu ketika harga break ke bawah, tapi dia break dari area demand terakhirnya. Nah, ini berarti, kita ngomongin secara logika, orang yang tadinya beli di range price ini, itu sudah tidak tertarik lagi dengan harga yang sama. Perhaps dia butuh harga yang lebih murah. Ya, jadi itu sedikit pertimbangannya, kalau misalkan ini terjadi, berarti invalidasi skenario untuk bullishnya, dan teman-teman otomatis ya sebaiknya jangan memaksakan untuk transaksi long position, apalagi ngambil jaring di sini gitu ya, karena jatuhnya akan sangat beresiko. Kita nggak tahu apakah di situ akan ada ketertarikan untuk buyers kembali masuk, atau justru kali ini dia akan breakdown, dan justru akhirnya masuk ke major correction pada time frame daily, dan finally retest terhadap EME 21 time frame daily. Alright, nah itu dia teman-teman ya, untuk update saya seputaran Bitcoin, quick update aja, supaya teman-teman punya perkembangan, ya istilahnya bisa dapetin perkembangan terbaru daripada apa yang saya perhatikan, dan saya pantau selama, ya, di video-video Bitcoin yang sebelumnya, dan yang hari ini. So, I guess that's it for me. Thank you very much for watching, and I hope you guys have a nice day today. God bless everyone, and I'll see you guys again tomorrow in the next update. Cheers guys, goodbye.